Nah ini Vicky boleh iya Baik Vicky akan mempresentasikan materi tentang kutipan dan catatan kaki Dari sinilah nantinya kita akan mengetahui Keterangan-keterangan seperti apa yang sebaiknya Kita cantumkan pada sebuah artikel ilmiah Apakah itu skripsi, tesis, disertasi Atau artikel-artikel ilmiah sejenis lainnya Baik Vicky, disilakan sayang Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Salam Merdeka Literasi Perkenalkan nama saya Vicky Jonathan Malonda Dari program studi sistem-sistem informasi kelas A Kali ini saya akan presentasi tentang kutipan dan catatan kaki Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang Atau ucapan seseorang terkenal Baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah Jenis kutipan dibagi atas dua bagian Yang pertama kutipan langsung Langsung dan kutipan tak langsung Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap Kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah tetasri Sedangkan kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang Atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar Dari pendapat tersebut Atau dapat pula berupa parafrasi Prinsip-prinsip mengutip terbagi atas tiga bagian Yang pertama, jangan menghadapkan keubahan Pada waktu melakukan kutipan langsung Pengarang tidak boleh mengubah kata-kata Atau teknik dari teks asli Yang kedua, bila ada kesalahan Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan Baik dalam persoalan ejaan maupun soal-soal ketertabahasaan Penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan secara hidup Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan Dalam kutipan-kutipan Diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu Dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu Tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya Atau makna keseluruhan Variasi membuat kutipan Walaupun telah diuraikan secara terperinci Cara-cara membuat kutipan Namun perlu kiranya diingat bahwa sebuah pola yang terus-menerus dipakai Akan menimbulkan kebosan Sebab itu, pola-pola membuat kutipan Akan lebih efektif Kalau mengandung variasi-variasi antara kutipan langsung Dan kutipan tak langsung Variasi antara kutipan yang dimaksudkan Dimasukkan dalam teks Dan kutipan yang dimasukkan dalam cipat langsung Catatan kaki Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan Yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersamkutan Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu Biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukkan yang sama Baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri Cara membuat catatan kaki Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan pula dengan teks perhalaman yang sama Sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor penunjukkan yang terdapat dalam teks Garis pemisah antara teks dan catatan kaki Serta cara membuat catatan kaki itu sendiri Titik-titik bersepasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks Berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut Singkatan-singkatan Yang pertama ibit Singkatan ini berasal dari kata latin ibitem yang berarti pada tempat yang sama Yang kedua objek Singkatan ini berasal dari kata latin operacitato yang berarti pada karya yang telah dikutip Yang ketiga logik Singkatan ini berasal dari bahasa latin rotacitato yang berarti pada tempat yang telah dikutip Sekian presentasi dari saya Terima kasih Salam Merdeka Literasi Salam Merdeka Literasi Vicky Terima kasih nak ya Terima kasih